Intro Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak beri jasa, tapi jenius Ya, tahukah anda, hampir 150 tahun lebih umat manusia menggunakan bahan bakar fosil Terutama minyak bumi, gas alam dan batu bara Eksplorasi dan penambangan besar-besaran telah dilakukan di seluruh penjuru bumi Untuk mendapatkan sumber daya petrodolar ini Selain keuntungan ekonomi, banyak dampak buruk yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil Seperti kerusakan lingkungan, emisi atau polusi gas buang yang meracuni atmosfer bumi Yang memicu pemanasan global, bahkan konflik sosial yang kerap terjadi Demi menguasai sumber daya tersebut Tapi diketahui, dalam beberapa dekade terakhir Memat manusia mulai memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh eksplorasi besar-besaran Dari penggunaan bahan bakar fosil Terutama mengenai dampak perubahan iklim dan global warming Berbagai cara dan usaha telah mereka lakukan Salah satunya dengan mengembangkan perangkat-perangkat dan instalasi penyedia energi terbarukan dan ramah lingkungan Seperti sumber pembangkit energi surya, energi nuklir, energi hidro, tidal energi, dan lain-lain Juga dengan menciptakan dan mengembangkan unsur, senyawa, atau material lain Untuk bahan bakar, mengganti energi fosil Sebut saja, bahan bakar berbasis hidrogen, propana, bahkan bioful, atau biomasa Yang diciptakan dari bahan organik Dan salah satunya yang paling menjanjikan dan baru dikembangkan adalah sumber energi amoniak Iya, dan kali ini Prof. Kardus akan mengulas pemanfaatan amoniak sebagai sumber bahan bakar masa depan Tapi sebelum Prof. Kardus mengulas tentang fakta-fakta sumber bahan bakar amoniak Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Prof. Kardus Tak berbiasa, tapi jenius Untuk mendapatkan informasi dalam notifikasi-notifikasi terbaru Dari sudut-sudut dunia dan sudut-sudut alam semesta lainnya Iya, amoniak Kalian pasti sering mendengar tentang senyawa kimia satu ini Amoniak adalah salah satu senyawa anorganik Amoniak merupakan perpaduan nitrogen dan nitrogen Amoniak atau NH3 merupakan senyawa gas dengan ikatan molekul 1 nitrogen dan 3 nitrogen Selain berbentuk gas, amoniak juga dapat didinginkan Pada suhu minus 33 derajat celcius, amoniak dapat membentuk liquid atau cairan Cairan amoniak harus disimpan di bawah tekanan dan suhu rendah Ya, amoniak sangat jarang ditemukan di bumi Tapi amoniak dapat diproduksi Banyak pabrik yang memproduksi amoniak Umumnya, diproduksi dari proses steam reforming Atau menguraikan bahan atau unsur lain Untuk menciptakan amoniak Hampir 88% produksi amoniak di dunia Digunakan untuk campuran pembuatan pupuk urea Atau diamonium fosfat Untuk nutrisi organisme atau tumbuhan Dan diketahui Selain digunakan untuk pembuatan pupuk Amoniak sangat baik ketika digunakan sebagai bahan bakar Kandungan hidrogen dalam amoniak Dapat melakukan proses pembakaran dengan sangat baik Sebut saja pesawat tercepat di dunia Yakni X-15 Yang menggunakan amoniak sebagai salah satu bahan bakar komponen mesin roketnya Tapi untuk menggunakan amoniak sebagai bahan bakar Kalian harus memiliki perangkat yang dapat mengkonversi amoniak menjadi hidrogen Seperti sistem sel bahan bakar membran penukar proton Seperti pada instalasi canggih yang diciptakan oleh Gensel Energi dari Israel Dimana instalasi tersebut dapat mengolah amoniak menjadi energi listrik Dengan sangat efisien dan sangat ramah lingkungan Dan berikut adalah prosesnya Diketahui perangkat atau instalasi Gensel Memproduksi listrik selama 5 tahun Hanya dengan amoniak cair sebanyak 12 ton Yang disimpan dalam tanki pada suhu rendah sekitar minus 33 derajat Amoniak akan berbentuk cair Tapi ketika berada pada suhu kamar Amoniak akan otomatis berbentuk gas Sebelum amoniak dalam tanki disalurkan Amoniak wajib diubah menjadi bentuk gas Dan kemudian amoniak dalam bentuk gas Dari tanki akan dialirkan di cracker Di ruang cracker, molekul amoniak dengan 1 nitrogen dan 3 nitrogen akan naik ke atas Dimana di atas terdapat katalis konverter yang akan memisah atom nitrogen dan nitrogen Hingga menciptakan kandungan 75% nitrogen dan 25% nitrogen Kedua atom nitrogen dan nitrogen yang terpisah Selanjutnya akan dimasukkan ke generator sel Generator sel ini tidak seperti generator penghasil listrik pada umumnya Generator ini menggunakan sistem membran penukar proton Dalam generator sel, atom nitrogen yang lebih ringan akan naik Melayang, kemudian dikeluarkan ke atmosfer Dan tidak berbahaya Sedang atom-atom nitrogen akan bersentuhan dengan elektroda di membran yang mengandung oksigen Ya, disinilah reaksi elektrokimia terjadi Oksigen dan hidrogen membentuk HUR atau oksidasi hidrogen Yang nantinya, aliran hidrogen akan dipecah menjadi proton dan elektron Dimana elektron-elektron nantinya digunakan untuk menghasilkan listrik Diketahui, setiap sel generator menghasilkan 5 kilowatt listrik Yang dapat kalian gunakan untuk keperluan apa saja Ya, dan demikian adalah sekilas informasi dari Prof. Rokardus tentang amoniak energi Prof. Rokardus bersama Jensel Energi mengabarkan Terima kasih telah menonton!